Halo selamat pagi teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat Dan anda tetap semangat Buat yang sekarang lagi sakit Atau keluarganya ada yang sakit Tetap sembuh ya Dan buat teman-teman Yang sekarang mungkin sedang galau Sedang kurang semangatnya Yuk ikut bedah buku kita Semoga Topik yang nanti kita bahas di buku ini Jadi solusi Buat anda Bagi teman-teman yang sekarang mengejar target Ini sekarang Tanggal 31 Mei Kita masuk Di minggu pertama Selesai tutup buku minggu 1 Tanggal 4 Mei Targetnya apa ya? Secara garis besar target agar kita punya Fondasi bisnis yang kokoh Nafkah yang merdeka Pecat bosnya Kumpul sama keluarga Minggu 1 jadi CP Sambil GTR Sambil GTR Nanti kalau udah minggu 2 Hentikan prioritasnya Prioritasnya GTR Sambil CP Nah ini sekarang jadi di minggu 1 ini Jadi CP Sambil GTR Nah dan secara Dan secara fokus di bulan Juni Ini voucher pertama Voucher pertama Untuk kita dapat free trip Jadi jalan gratis Ada yang dalam negeri Ada yang keluar negeri Nah gratis Nah yuk Semoga ya Topik kita Bener-bener nyambung Sama Apa yang menjadi target kita Kalau saya sih Juga punya target Saya tuh kepengen banget itu Supaya di bulan ini Di saat saya Bener-bener harus Bantu tim Itu ada Rasa saling percaya Rasa saling Butuh Antara saya dengan Donlan tuh Dua-duanya ada perasaan Saling membutuhkan Dan juga Perasaan yang Saling nyaman gitu Nyaman itu Bukan terus kemudian males Tapi nyaman itu Wah kerja keras bareng Tapi nyaman banget gitu Bahkan kadang-kadang tuh kangen gitu Ya Kangen sama kerja kerasnya Karena ketika kerja keras Bisa barengan Sama upline Atau sama donlan Itu juga menjadi target saya loh Ya Terus saya juga punya target Dalam peran saya Jangan sampai nih Kita bisnisnya bagus Tapi terus peran kita Sebagai anggota keluarga Nggak bagus Saya juga tetap harus mempertahankan Peran saya Hubungan dengan anak-anak Hubungan dengan pasangan Hubungan dengan orang tua Itu juga Tetap Erat Makin mesra Nah Jadi itu adalah bagian dari peran-peran Oke Mari kita berdah ya Kemarin kita sudah Mengenali Prinsip-prinsip Atau pusat-pusat Yang kita anggap bener Ternyata keliru Ada yang Berpikir bahwa Kalau pusatnya di keluarga itu bener Eh nggak tahunya keliru Lihat di video Part 24 dan Part 25 Ada yang berpikir Pusat hidupnya itu pada Pekerjaan Bener Ternyata keliru Pusat hidupnya pada Kesenangan Bener Pada keliru Oke Topik berikutnya adalah Berpusat Pada Prinsip Dengan memusatkan kehidupan kita Pada prinsip yang benar Tuh ya Prinsip yang benar Bukan prinsip yang keliru Kebanyak orang bilang Saya tuh punya prinsip pak Prinsip saya tuh Nggak mau utang pak Keren ya Prinsip saya tuh Saya nggak mau utang Jadi saya kalau join TNC itu Saya nggak mau utang pak Itu prinsip hidup saya Apakah ini prinsip yang benar Prinsip yang benar Bisa diterapkan dalam semua kondisi Nggak bisa prinsip yang benar kok Diterapkan di satu kondisi Tapi nggak boleh diterapkan ke orang lain Kalau ada orang punya prinsip Saya orangnya tuh nggak mau utang pak Jadi untuk join ini ya Saya tunggu gajian Atau ketika saya gajian Nggak ada kebutuhan keluar Baru saya mau join Karena kalau ngutang Pinjem dulu sama majikan Itu bukan prinsip saya Nah pertanyaan saya Lah kalau pas bapakmu sakit Ibumu sakit Masuk rumah sakit Gawat nih kondisinya nih Majikan Gaji udah dipakai Tetap nggak mau ngutang sama majikan Tetap nggak mau ngutang sama temen-temen Katanya prinsipnya nggak ngutang Ada pasti bilang Uyuh nggak lah pak Kalau itu kan urusan nyawa Yuk berani ngutang lah Ya namanya prinsip itu nggak berubah Dalam semua kondisi Itu apa prinsip Gitu loh Ya Nah berarti itu tadi prinsip yang Keliru Gitu ya Nah ini sekarang Diajarin prinsip yang benar Prinsip yang bisa diterapkan di semua kondisi Dengan memusatkan kehidupan kita Pada prinsip yang benar Kita menciptakan fondasi yang kokoh Untuk pengembangan keempat faktor penunjang kehidupan Pertama Faktor rasa aman Rasa aman kita berasal dari pengetahuan bahwa Berbeda dengan pusat-pusat lain yang didasari pada orang atau benda Yang selalu dan seketika berubah-ubah Prinsip yang benar Tidaklah berubah Kita dapat mengandalkan prinsip tersebut Prinsip tidak bereaksi terhadap apapun Prinsip tidak menjadi marah Dan memperlakukan kita secara berbeda Prinsip tidak akan menceraikan kita Atau melarikan diri bersama sahabat terbaik kita Prinsip tidak bermaksud menguasai kita Prinsip tidak dapat melecinkan jalan dengan jalan pintas Dan perbaikan keilat Prinsip tidak bergantung pada perilaku orang lain Lingkungan atau mode mutakhir untuk keabsahannya Prinsip tidak mati Prinsip tidak berada disini hari ini Dan pergi pada hari yang berikutnya Prinsip tidak dapat dihancurkan oleh api Gempa bumi atau pencuri Prinsip adalah kebenaran yang dalam dan mendasar Kebenaran klasik Denominator yang jenrik Jenrik itu murni Prinsip adalah benang-benang yang ditenun rapat Dengan ketepatan Konsistensi Keindahan Dan kekuatan Melalui struktur kehidupan Bahkan Di tengah orang banyak Atau keadaan yang tampaknya Mengabaikan prinsip tersebut Kita dapat merasa aman Karena mengetahui bahwa Prinsip adalah sesuatu yang lebih besar daripada orang Ataupun keadaan Dan bahwa sejarah ribuan tahun telah menyaksikan Kemenangan prinsip Berulang kali Bahkan Lebih penting lagi Kita dapat merasa Aman Karena mengetahui bahwa Kita dapat mengabsahkan Prinsip Dalam kehidupan kita sendiri Melalui pengalaman kita sendiri Bebat ya Prinsip itu ya Ketika tadi saya Ngebaca prinsip Sesuai Stephen Kofi Ada perasaan Kagumi ya Ada perasaan Romantis Ada perasaan Beautiful Tapi bukan Beautiful yang Cemen Bukan beautiful yang Fisik gitu Yang Bohai Ada perasaan Beautiful karena Kecantikannya di dalam Kuat Ya seperti kalau kita ngeliat gunung gitu loh Ya indah Tapi dia ya strong gitu Bukan indah yang lemah gitu Tapi indah yang strong Indah yang kokoh Yang Dia mau kena badai Dia mau kena musim salju Dia mau kena musim terik Dia mau kena laharnya dia sendiri Dia tetap ada disana Dan dia juga Di pagi hari Dia muncul pertama kali Di balik bayangan matahari Dia itu indah banget gitu Tapi bukan indah yang lemah Prinsip itu kayak gitu rasanya gitu Tadi waktu saya membaca itu Prinsip Tidak bereaksi terhadap apapun Mau hujan Mau panas Mau Gilat Mau terang Mau suasana happy Mau suasana lagi kalut Mau di depan pejabat Mau di depan gembel Mau di depan ulama Mau di depan begal Prinsip gak pengaruh Prinsip tidak menjadi marah Dan memperlakukan kita secara berbeda Prinsip itu gak marah Orang yang punya prinsip Justru orang yang kokohnya dari dalam Dia gak akan marah-marah sama orang lain Dia tidak terpengaruh sama orang lain Dan dia tidak perlu marah sama orang yang tidak seprinsip sama dia Tapi dia tetap akan jalan Di jalan yang secara prinsip itu Beautiful kan Gunung banget kan Prinsip tidak akan menteraikan kita Atau melarikan diri bersama sahabat terbaik kita Prinsip tidak akan menteraikan kita dari masalah Atau kondisi yang sedang kita alami Kita gak akan lari dari situ Prinsip gak bikin kita jadi pengetuk Prinsip tidak bermaksud menguasai kita Prinsip tidak akan menjadikan kita jadi buddhanya Sehingga kita menjadi orang yang kaku Kayak dari sana Prinsip tidak dapat melicinkan jalan Dengan jalan pintas dan perbaikan hilang Nah apapun yang jalan pintas Apapun yang perbaikan hilang Pasti bukan prinsip Karena prinsip itu adalah hukum Tabur tua kayak petani Prinsip tidak tergantung pada perilaku orang lain Atau lingkungan Atau mode mutakhir untuk keabsahannya Jadi prinsip itu gak tergantung Amat upline Amat downline Amat suami Amat pacar Amat istri Amat bumer tua Amat virus Amat ulama bahkan sekalipun Alia agama Betul Gak tergantung Ini gak tergantung orang lain Prinsip itu Ya Prinsip akan tetap disitu Meskipun berbeda dengan orang-orang Di sekitar kita Yang kita pandang orang yang bijaksana Gitu ya Kita mungkin memandang Pasangan kita tuh orang bijaksana Tapi prinsip gak terpengaruh sama itu Ya kalau Mereka memang sesuai dengan prinsip yang bener Ya sejalan Tapi kalau mereka gak sesuai dengan prinsip yang bener Mereka lah yang akan patah Prinsip gak berkira Ya Dia gak ngefek sama jabatan-jabatan itu Prinsip Tidak mati Prinsip tuh gak pernah mati Kita melakukannya Atau tidak melakukannya Prinsip itu bekerja Tetap jalan Itu sebabnya Ketika ada orang Yang berpikir dia sudah sukses Dia udah jadi bukti Prior reward Dia udah dapet reward mobil Ya BMW sekalipun misalnya Bahkan peringkatnya sampai diamond sekalipun Grupnya besarnya luar biasa Lalu di posisi itu Lalu dia udah gak punya impian lagi Lalu dia gak ngapa-ngapain lagi Dia gak mau bekerja lagi Apakah bisnisnya tetap jalan Ingat Prinsip Prinsip Tidak berubah Prinsip Prinsip Tidak akan ada jalan pintas Jadi ya Kalau orang itu tidak bekerja lagi Ya Dia melawan hukum tabur tuai Ya gak ada hasil lagi Mau jabatannya apapun Tapi kalau dia bekerja Kalau orang Dengan posisi itu tetap mau bekerja Ya Dia tetap dapet hasil Sesuai kelasnya dia Hasilnya bukan lagi ecek-ecek gitu Ya Karena udah diamond kok Diamond masih mau bekerja Wah itu beda dengan bintang 6 Masih mau kerja Lain Nah tetapi Kalau dia gak mau kerja Ya mau lu diamond kek Lu mau director kek Ya gak ada Prinsip Tidak berubah oleh kondisi Ya Tabur tuai Jangan kemudian berpikir Peringkat saya sudah tinggi Saya sudah sukses Saya tidak perlu bekerja lagi Uang tetap datang Nah itu mah ngepet Itu ngepet Bukan Bukan TNC Prinsip itu Tidak dapat dihasilkan Sama api Gempa bumi Atau pencurin Jadi Teman-teman gak usah khawatir ya Ketika kita jalan kantian TNC lagi ngejar target Terus kita diserang sama virus Pak Download saya Pindah ke bisnis lain Jadi virus Pak Prinsip gak bisa dihansurkan api Api apa? Selama kita Bekerja dengan benar Ngerawat tim dengan benar Mau terus berubah Lebih baik Westo Gak ada virus yang bisa ngancuri bisnis kita Karena kita sudah melakukannya dengan prinsip yang benar Dan virus itu melawan prinsip yang benar Dia merusak sawah orang lain Padahal orang lain tetap merawatnya Prinsip itu Gak bisa dilawan api Gak bisa kebakar Jadi Sepanjang sejarah Belum pernah saya lihat Ada bisnis Dari orang TNC Yang bisa dihancurin Amah virus manapun Mungkin diserang Iya Tapi gak bisa dihancurin Ada pak Itu Dolan saya Keserang virus Tadinya bisa gede Rontok Bukan virus itu yang menyerangnya Yang menyerangnya dan membuat hati Diri mereka sendiri Mereka lah virus untuk bisnisnya Tapi gak pernah deh Anda masih fokus dengan kontensi Kerja dengan prinsip yang benar gitu ya Setiap hari Tekun Follow up Livestream Sharing info Westo Mau virus kayak apapun Enggak 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 ada yang bisa nyerang Lihat nih Prinsip Gak bisa dihancurkan Bahkan sama api Sama gempa Bahkan sama pencuri Keren kan Prinsip adalah kebenaran Yang dalam dan mendasar Prinsip adalah benang-benang Yang ditenun rapat Dengan ketepatan Konsistensi Keindahan Dan kekuatan Melalui struktur kehidupan Jadi gak main-main prinsip itu Karena prinsip itu Bukan sesuatu yang terjadi Kebut semalam Prinsip itu sesuatu yang ditenun Guys Setiap hari Tekun Gak bisa Saya mau aktif Nanti aja pak Kalau lagi ngejar voucher reward Saya mau Kebut semalam Bayarin 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 Iya voucher pertama Loh bisa Voucher kedua Udah Udah kecang-kecang Apalagi voucher ketiga Tidak perlu Bayar Bayarin Bayarin Pakalah dengan prinsip yang benar Menenunnya Ya Coba lihat Ini Video saya ini sudah Part 26 Artinya Bedah buku saya Udah 26 hari Tiap hari Tekun bedah buku Yuk ikut yuk Kita bedah bareng-bareng yuk Bertumbuh bersama Bareng-bareng Eh siapa tahu Membantu hidup kita hari ini Untuk ngejar target Untuk membangun hubungan yang baik Sama tim Untuk membangun hubungan yang baik Sama keluarga Untuk memecah kebuntuan-kebuntuan Otak kita yang cukup Sama masalah Siapa tahu Tekun kan Kebijaksanaan Dan pedoman Yang menyertai kehidupan Yang berpusat pada prinsip yang benar Berarti dia berasal dari Peta juga yang benar Dari cara segala sesuatu Sebagaimana adanya Sejak dulu dan sampai nanti Peta yang benar Memungkinkan kita Melihat dengan jelas Kemana tempat yang kita tuju Dan bagaimana untuk tiba ke sana Kita dapat mengambil keputusan Dengan menggunakan data yang benar Yang akan membuat Pelaksanaan keputusan tersebut Memungkinkan dan bermakna Peta yang benar Kalau kita pakai prinsip yang benar Berarti kita akan Berada di peta yang benar Jadi kalau kita sekarang ada Di jalan Jenderal Sudirman Kita juga tahu Ini jalan Jenderal Sudirman Di kota Jogja Jangan sampai Kita ada di jalan Jenderal Sudirman Ngirainya di kota Jogja Padahal itu Di kota Medan Karena setiap kota Ada jalan Jenderal Sudirman Budeng Nah prinsip itu akan nunjukin Utara yang benar Kiblat yang benar Selatan yang benar Timur yang benar Barat yang benar Ambil contoh seperti ini Saya itu pencari nafkah Jadi ya Selama saya bekerja Mencari nafkah Selama nafkah itu halal Udah benar Nanti dulu Anda memang sudah benar Untuk urusan itu Tetapi apakah Anda Mengatakan hal itu Dari prinsip yang benar Atau dari Pusat diri Anda Yang berfokus Cuman sama nafkah Kalau kita Orang yang berpusat Cuman sama Nafkah Cuman sama uang Ya benar Omongan Anda tadi Yang penting Saya pencari nafkah Selama saya pencari nafkah Nafkah saya Halal Udah beres Tetapi itu pusatnya Cuman dari nafkah Anda tidak mikir Bagaimana Dengan pertumbuhan Anak-anak Yang tidak pernah Kumpul sama Anda Gak mikir Gak mikir Bagaimana nasib Pernikahan Anda Kalau gak pernah Kumpul bersama pasangan Gak mikir Anda gak mikir Gimana Martabat dan harga diri Lewat pekerjaan Anda Apakah anak kita Bangga Di depan teman-temannya Orang tuamu kerja apa Lalu anak kita Nyebut pekerjaan kita Apakah anak bangga Kalau anak kita Udah gede Dia udah punya Pacar Lalu orang tua pacarnya Anak kita Nanya Oh Ini ya Temannya anak saya ya Ya om Oh ya 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 Silahkan Kalau mau main Orang tuamu kerja apa Nah Apakah anak kita Akan merasa Bermartabat Dengan menjawab Pekerjaan kita Nah Kalau begitu Nanti dulu Nanti dulu Nanti dulu Apakah Anda Tadi mengatakan Saya ini yang penting Pak Udah kerja Cari duit Duitnya gede Dan halal kok Udah bener Gak usah mikir yang lain Tapi apakah Anda mengatakan hal itu Dari prinsip yang benar Karena kalau Anda Gak pakai prinsip yang benar Anda itu sama saja Ngomongin sesuatu yang benar Tapi petanya salah Gitu Contoh Eh saya ada di jalan Jenderal Sudirman Saya tunggu ya Anda bilang Oh Jenderal Sudirman Cekat Ya wes Tak tunggu Dimananya Jenderal Sudirman Itu Di depan Perempatan Perempatan Utama Kan ada Posko polisi Pos polisi Saya disitu Oh ya wes Tak tunggu ya Saya bilang Anda harus lari Ke jalan Jenderal Sudirman Begitu Anda Tiba di jalan Jenderal Sudirman Di pos polisinya Di perempatan jalan Anda nyari-nyari saya Loh dimana Katanya di jalan Jenderal Sudirman Saya bilang Iya Aku di jalan Jenderal Sudirman Anda bilang Lah mana aku udah disini Kok gak ketemu kamu Terus saya tanya Kamu tuh jalan Jenderal Sudirman Dimana toh Anda jawab Lah aku jalan Jenderal Sudirman Yang Medan Lah aku gedubrak Lah ya aku ini Jenderal Sudirman Tapi aku Jenderal Sudirman Yang Jogja Nah coba Bener gak Jenderal Sudirman Anda bener Saya bener Masalahnya Prinsipnya gak sama Saya ada di kota Jogja Lu di kota Medan Gak nyang Begitulah orang Yang ngomongin Tentang Nafkah Pencarian nafkah Artinya sudah bener Apalagi Gajinya gede Gitu Dan halal Nanti dulu Apakah itu Dari prinsip Yang bener Atau dari Orang dengan pusat Yang penting Punya duit Kalau caranya seperti itu Mahal Harganya Ya Dengan gaji yang besar Bisa bangun rumah Tapi tumbalnya Anak Kehilangan kasih sayang Rusak hubungan Pernikahan Bisa terancam Bubar Dan kita tidak lagi Punya kenangan Sama keluarga kita Bukan dari prinsip Yang bener Nah Kita belajar disini nih Biar jadi Orang yang punya prinsip Yang bener Karena prinsip Yang bener Akan membuat kita Itu nyaman Dalam berjuang Dan untuk Jangka panjang Pun tetap nyaman Makin lama Makin nyaman Kalau ada di prinsip Yang bener Tetapi Kalau prinsip Yang keliru Makin lama Makin tersesat Rasanya Daya pribadi Daya pribadi Yang datangnya Dari kehidupan Yang berpusat Pada prinsip Yang bener Adalah Daya dari Individu Yang sadar diri Banyak pengetahuannya Individual yang Proaktif Dan tidak dibatasi Oleh sikap Perilaku Dan tindakan Orang lain Atau oleh Keadaan Dan pengaruh lingkungan Yang Seringkali Membatasi Orang lain Satu-satunya Keterbatasan nyata Dari daya Adalah Konsekuensi wajar Dari prinsip Prinsip itu sendiri Kita bebas Untuk memilih Tindakan kita Tetapi kita Tidak bebas Untuk memilih Konsekuensinya Dari tindakan itu Ingatlah Jika Anda Mengangkat Satu ujung Tongkat Maka Anda Pun Mengangkat Ujung Tongkat Lainnya Lagi Setiap Tindakan Kita Sekecil Apapun Mengandung Konsekuensi Efek Di depan Sana Apakah Kita sedang Mengangkat Karma yang Bagus Atau Kita sedang Melakukan Karma yang Buruk Ada Efeknya Kita Tidak Bisa Sembunyi Dari konsekuensi Kalau Dari orang lain Bisa Ngumpet Tapi Kalau Dari konsekuensi Tidak Bisa Ngumpet Uang Itu Prinsip Prinsip Itu Tabur Tuai Mana Ada Tabur Tuai Tabur Tuainya Ngumpet Tidak Ada Nah Dengan Kita Bekerja Lewat Prinsip Prinsip Yang Benar Maka Setiap Konsekuensi Dari Tindakan Kita Itu Hasilnya Hebat Prinsip Selalu Memiliki Konsekuensi Wajar Yang Melekat Padanya Ada Konsekuensi Positif Ketika Kita Hidup Selaras Dengan Prinsip Tersebut Ada Konsekuensi Negatif Jika Kita Mengabaikannya Akan Tetapi Karena Prinsip Ini Berlaku Pada Semua Orang Entah Disadari Atau Enggak Dan Semakin Banyak Kita Tahu Tentang Prinsip Prinsip Yang Benar Maka Semakin Besar Kebebasan Pribadi Kita Untuk Bertindak Dengan Bijaksana Dengan Mengusatkan Kehidupan Kita Pada Prinsip Yang Benar Yang Tak Berubah Dan Tanpa Batas Waktu Kita Menciptakan Paradigma Mendasar Tentang Hidup Yang Efektif Pusat Inilah Yang Menempatkan Semua Pusat Lain Pada Perspektif nya Ingatlah Bahwa Paradigma Anda Adalah Sumber Dari Mana Sikap Dan Perlaku Anda Mengalir Paradigma Sama Seperti Kacamata Yang Mempengaruhi Cara Anda Melihat Segala Sesuatu Dalam Hidup Anda Nanti Nanti Bahas Ini Prinsip Ini Ada Hal Misalnya Pasangan Keluarga Uang Kerja Barang Milik Kesenangan Teman Musuh Ibadah Diri Sendiri Keren Nanti Kita Bahas Jadi Teman Teman Kesimpulannya Hari ini Apa Kesimpulannya Hari ini Kita harus Benar Benar Melihat Apakah Kita Sekarang Sedang Berjalan Melalui Prinsip Yang Benar Atau Kita Sekarang Sedang Berjalan Melalui Prinsip Prinsip Yang Hanya Kita Anggap Benar Padahal Tidak Benar Nah Lalu Apakah Kalau Kita Jelaskan TNC Ini Kalau Kita Ngejar Target Di Bulan Ini Lewat Apakah Itu Akan Lebih Mengarahkan Kita Menjalani Kehidupan Lewat Prinsip Yang Benar Mari Kita Lihat Fakta Bahwa Kita Kalau Cuma Jadi Pencari Nafkah Itu Jelas Melanggar Prinsip Yang Benar Karena Itu Akan Mengorbankan Hubungan Keluarga Yang Rusak Kalau Kita Cuma Jadi Ibu Rumah Tangga Di Rumah Ngomong Anak Itu Juga Enggak Benar Karena Itu Mengabaikan Peran Kita Sebagai Pencari Nafkah Wanita Wajib Punya Karier Menurut Saya Wanita Wajib Mandiri Ibu Saya Umur 80 Tahun Saja Masih Menghasilkan Lebih Dari 30 Juta Setiap Bulan Umur 80 Tahun Karena Ibu Saya Punya Prinsip Harus Mandiri Bahkan Ketika Anak Anaknya Sudah Punya Usaha Sendiripun Ibu Saya Enggak Pernah Minta Malah Biasanya Ngasih Kecucunya Enggak Mau Ngerepotin Dan Itu Membuat Ibu Menjadi Wanita Yang Selalu Punya Nilai Selalu Punya Harga Jangan Kita Cuman Cuman Karena Kita Wanita Memomong Anak Pakai Dasar Kerebiah Mambu Lengok Lente Nyusur Itu Orang Sudah Lihatnya Lu Cuman Gue Cuman Bisa Ngomong Urusan Dapur Sama Lu Aku Ngomong Urusan Tentang Apa Visi Impian Kan Enggak Enak Banget Jadi Keliru Juga Kalau Kita Kemudian Cuman Prinsipnya Cuman Jadi Ibu Atau Bapak Ngerawat Anak Tapi Bukan Sebagai Orang Yang Berkarier Jadi Orang Yang Punya Usaha Sendiri Wah Itu Enggak Benar Juga Apalagi Dengan Cara Mengorbankan Ninggalin Tim Kita Lalu Apakah Prinsip Tanda Kutip Melarikan Diri Dari Duniawi Terus Terjun Bebas Kedalam Kondisi Agamis Ibadah Apakah 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 Prinsip Yang Benar Kesannya Bahwa Kalau Kita Sudah Hidup Kita Cuman Ibadah Aja Itu Terus Hidup Kita Adalah Orang Yang Paling Damai Sejumlah Saya Kasih Tahu Ya Teman Teman Bahkan Ulama Itu Sendiri Juga Sebuah Pekerjaan Selain Juga Sebuah Predikat Yang Diberikan Pada Orang Pada Masyarakat Pada Seseorang Yang Punya Ilmu Agama Yang Lebih Dalam Tetapi Ulama Itu Sendiri Juga Sebuah Pekerjaan Sebenarnya Selain Jabatan Juga Sebuah Pekerjaan Sehingga Apa Bisa Mendapatkan Income Lewat Cara Memberikan Pandangan Pandangan Tentang Agama Yang Lebih Benar Yang Lebih Baik Ada Juga Ulama Ulama Yang Keliru Tapi Anyway Mau Keliru Mau Benar Itu Adalah Sebuah Pekerjaan Yang Juga Bisa Menghasilkan Lewat Cara Membuat Pencerahan Entah Pencerahannya Benar Atau Keliru Jadi Kalau Kita Berpikir Kita Hanya Dalam Kehidupan Yang Meninggalkan Nafkah Meninggalkan Keluarga Gue Cuman Mau Doa Aja Doa Itu Adalah Kupo Tanemannya Tindakan Nah Sekarang Kita Cuman Mupo Mupo Opo Tanemannya Mana Tindakan Mana Kerjamu Mana Gak Gak Loh Pokoknya Mupo Aspal Terus Metu Tokolannya Emang Kalau Lu Mupokin Aspal Terus Nongol Gitu Pohon Mangganya Gak Ada Tindakannya Kok Lu Mau Doa Aku Mohon Kedamaian Apanya Yang Damai Apanya Yang Damai Lu Bukan Damai Lu Cuman Merem Gak Mau Lihat Coba Doa Sambil Melihat Anakmu Kelaparan Anakmu Putus Sekolah Doa Sambil Damai Tung Lihat Pajak Motor Mau Dibayar Kalau Gak Gak Bisa Keluar Nanti Disemberi Tama Polisi Doa Biar Damai Tapi Gak Bayar Pajak Motor Gak Seperti Itu Kedamaian Munculnya Dari Mana Guys Kedamaian Itu Munculnya Dari Menjalani Prinsip Yang Bener Jadi Orang Perang Pun Bisa Damai Dalam Batinya Kenapa Karena Dia Sedang Melakukan Hal Yang Bener Sehingga Harus Berperang Karena Dia Sedang Menjalani Prinsip Yang Bener Damai Hatinya Ada Orang Yang Damai Damai Saja Tanpa Peperangan Hatinya Gak Damai Kenapa Dia Membiarkan Orang Menindas Dan Memperkosa Batinya Kedamaian Karena Berjalan Lewat Prinsip Lewat Prinsip Yang Bener Itu Damai Nah Jadi Semoga Pembahasan Kita Hari Ini Bisa Membantu Saya Dan Anda Bisa Membantu Saya Dan Anda Bisa Membantu Saya Dan Anda Hari Ini Berperan Dengan Lebih Berkualitas Berperan Sebagai Pengusaha Kita Membangun Pondasi CP Di minggu Satu Bantu Tim Kita CP Di minggu Satu Karena Nanti Di minggu Dua Kita Prioritasnya Lalu CTR Kita Menjadi Ibu Yang Rawat Anak Kita Kalau Di rumah Punya Waktulah Untuk Ngobrol Nggak Cuman Ngasih Swap Makanan Kalau Masih Terpisah Punya Waktulah Untuk Ngobrol Say Even Lewat Voice Dan Kita Punya Waktu Untuk Orang Tua Kita Kita Punya Waktu Untuk Tuhan Untuk Doa Seimbang Lihat Sibuk Tapi Hatinya Damai Saya Abis Nganterin Kakak Tadi Sembut Ngobrol Pagi Pagi Sama Bersari Juga Sama Kakak Sekarang Nganterin Kakak Terus Sambil Kerja Bukan Sambil Ini Abis Nganterin Saya Ngongkrong Dulu Di parkiran Kerja Buat Anda Sebagai Pemusaha Abis Di Saya Rumah Ibu Di Sada Sudah Itu Saya Sudah Menjalani Sebuah Jalan Yang Ada Prinsip Yang Benar Yang Mending Kita Ini Melangkahnya Di Jalan Yang Ada Prinsip Yang Benar Yang Penting Itu Jalan Jalan Punya Prinsip Yang Benar Pokoknya Sepercayalah Anda Akan Menemukan Kehidupan Yang Penuh Kedamaian Bukan Karena Tentang Masalah 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 Yang Muncul Hanya Karena Kita Tidak Memenuhi Perantaran Kita Nah Cerah Tidak Berarti Benar Membuat Kita Membuat Perantaran Kita Sampai Ketemu Lagi Gendur CP Di Minggu Satu Fokus Dan Buat Afirmasi Bahwa Anda Adalah Seorang Nominator Pre-trip Voucher Pertama Juni Gitu Ya Di Balik Itu Ada Peran Peran Yang Bisa Anda Dapatkan Kembali Jadi Ibu Untuk Anaknya Jadi Pasangan Buat Pasangannya Jadi Anak Untuk Anda Jadi Pencari Nafkah Yang Hebat Luar Biasa Jadi Pribadi Yang Bertunggu Dan Berkembang Freedom Dan Punya Waktu Untuk Tuhan Kita Begitu Selesai Selalu Teman Teman